Selamat datang di Gavivo. Menyambut dirilisnya game Resident Evil 8 yang diberi judul Resident Evil Village, kali ini kita akan menceritakan jalan cerita dari game seri sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan menceritakan jalan cerita dari game Resident Evil 2. Resident Evil 2 menceritakan peristiwa yang terjadi di kota bernama Raccoon City. Nah kalau begitu, langsung saja ke ceritanya. Cerita terjadi di Raccoon City pada bulan September 1998, yaitu dua bulan setelah kejadian di Resident Evil pertama. Di sana, sebagian besar warga kota telah berubah menjadi makhluk menyeramkan seperti zombie yang disebabkan oleh bioweapon bernama T-Virus yang diciptakan oleh Umbrella. Pertualangan dimulai di sebuah minimarket kosong yang ada di pom bensin perbatasan kota, di mana seorang polisi muda dari luar kota bernama Leon S. Kennedy diserang oleh zombie yang ada di sana. Di sana, Leon bertemu dengan seorang wanita bernama Claire Redfield yang juga dikejar oleh makhluk menyeramkan itu. Mereka yang tengah terancam, sepakat untuk masuk ke dalam mobil Leon dan menjauh dari sana. Di dalam mobil, Claire memberitahu Leon bahwa dirinya tengah mencari kakak laki-lakinya, yaitu seorang anggota dari pasukan Stars bernama Chris Redfield. Chris Redfield adalah salah satu tokoh utama yang ada dalam Resident Evil series. Karena Leon tidak mengenal siapa itu Chris, dan kebetulan dia juga ingin ke Departemen Kepolisian Kota Rakun, maka tidak ada salahnya bagi mereka bersama-sama ke sana sambil mencari tahu informasi mengenai keberadaan kakaknya Claire dan apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Setelah tiba di pintu masuk kota, mereka melihat jalan utama telah dibelokade tanpa alasan yang jelas, karena di sana tidak ada orang satupun yang bisa ditanyai. Dengan begitu, terpaksa mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Departemen Kepolisian Rakun City dengan jalan kaki. Tidak lama kemudian, zombie datang bergelombolan dan ingin memakan mereka. Sementara, mobilnya ditabrak oleh sebuah truk yang meledakan apinya menyebabkan mereka terpisah. Mereka sepakat untuk bertemu lagi di Departemen Kepolisian Rakun City. Singkat cerita, Leon telah berada di Kepolisian. Di sana, dia bertemu dengan ofisal Berahnah yang tengah kritis. Berahnah memberitahu Leon bahwa semua manusia yang ada di Rakun City telah berubah. Dia juga memberitahu sebuah jalan rahasia untuk keluar dari bangunan tersebut. Dia memerintahkan Leon agar segera pergi menyelamatkan diri dari sana dan meninggalkan dirinya karena dia hanya akan memperlambat Leon saja. Namun, Leon memutuskan untuk menemani saat-saat rakyat berandah sampai dia meninggal dan berubah menjadi zombie. Sebelum pergi, melalui CCTV, Leon melihat Claire di halaman gedung. Leon lalu bergegas ke sana dan akhirnya dapat bertemu dengan Claire. Namun, lagi-lagi mereka tidak bisa bersama karena dibatasi oleh pagar besi yang terkunci. Lagi-lagi mereka sial. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di sana yang memancing para zombie sehingga mereka harus berpisah lagi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di dalam gedung, Claire bertemu dengan seorang gadis kecil yang bersembunyi bernama Sherry. Melihat hal itu, Claire lalu mendekati gadis itu. Sherry meminta Claire agar diantar ke tempat ibunya yang tidak diketahui keberadaannya. Namun, tiba-tiba dia didatangi oleh monster yang akan menyerangnya. Singkat cerita, Claire berhasil mendorong paksa monster tersebut dan makhluk itu terjun bebas. Claire lalu mendatangi Sherry lagi. Claire berjanji akan mengantarkan Sherry ke tempat ibunya yang berada di suatu tempat di sana. Sherry mengatakan bahwa kedua orang tuanya adalah ilmuwan yang bekerja di sebuah perusahaan obat-obatan bernama Umbrella. Dalam perjalanan, mereka bertemu seseorang bernama Ayan yang membawa paksa Sherry. Ayan adalah seorang polisi korup yang menginginkan akses untuk masuk ke laboratorium Umbrella orang tua Sherry. Sehingga bisa diperas dan memperkaya dirinya sendiri. Alhasil, Sherry dibawa dan Claire dikurung dari luar. Namun, Leontine milik Sherry terjatuh dan dipungut oleh Claire. Sherry yang dibawa oleh Ayan dikunci di sebuah panti asuhan yang ia kelola. Ayan yang mencari-cari Leontine itu lalu melihat Claire dari CCTV dan menghubunginya melalui telepon rumah. Ayan mengancam akan membunuh Sherry jika Claire tidak segera mengantarkan Leontine tersebut kepada dirinya. Di dalam panti asuhan, Sherry yang dikurung mencoba untuk keluar dari rumah itu. Namun, dia berhasil terpojok. Saat hampir tertangkap, pria tua tersebut tiba-tiba diserang oleh monster yang tadi sempat Claire lawan di bangunan bawah tanah tadi. Claire yang tepat berada di sana saat kejadian itu menyaksikan Ayan terbunuh oleh monster tadi. Claire lalu mencari Sherry dan akhirnya mereka bertemu di ruang bawah tanah bangunan tersebut yang ternyata terhubung dengan laboratorium rahasia milik Umbrella. Di sana, mereka dikejar oleh mutan bernama Tyron. Saat mereka terpojok, Tyron tersebut tiba-tiba diserang oleh monster yang membunuh Ayan yang dipanggil ayah oleh Sherry. Claire dan Sherry yang diserang oleh monster tersebut membuat lift yang mereka tumpangi jatuh dan membuat Claire tidak sadarkan diri. Kita lalu beralih ke cerita Leon. Leon yang dalam perjalanan keluar dari departemen kepolisian, hampir dibunuh oleh seekor anjing mutan sebelum diselamatkan oleh seorang yang mengaku agen FBA, bernama Aida Wong. Namun, Aida langsung pergi meninggalkan Leon. Leon lalu bertemu dengan seorang pria yang sedang dikurung di sana bernama Ben, sebelum diserang oleh Tyron dan seketika terbunuh oleh makhluk tersebut. Ternyata, pria tersebut adalah seorang informan yang berdasarkan rekaman wawancaranya, dia mengatakan bahwa dia mengetahui soal G-Virus, yaitu virus yang dibuat secara ilegal oleh perusahaan bernama Umbrella. Dia juga mengatakan bahwa ada laboratorium besar rahasia milik Umbrella yang dibangun di bawah tanah Raccoon City. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tanah Raccoon City ini, terdapat laboratorium besar milik Umbrella yang mengembangkan virus bernama G-Virus yang telah merubah seluruh makhluk hidup di kota tersebut menjadi makhluk seram yang mematikan. Orang yang mengembangkan virus tersebut adalah William Birkin bersama dengan istrinya bernama Annette Birkin. Mereka memiliki anak perempuan bernama Sherry, dan itulah mengapa Sherry memanggil monster yang menyerang mereka dengan ayah. Dan Leontyn yang dimiliki Sherry berisi sampel G-Virus yang telah jadi. Oleh karena itu, Ann sangat menginginkan benda tersebut sebelum akhirnya mati dibunuh. Mendengar kaset tersebut, Leon lalu pergi untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai G-Virus dan juga laboratorium Umbrella yang ada di bawah tanah. Saat akan pergi, Leon dikejar oleh para zombie dan berakhir ditangkap oleh Tyron. Beruntung, dia diselamatkan lagi oleh Aida. Mengingat bahwa Aida dari FBA, Leon lalu menyerahkan rekaman wawancaranya kepada Aida. Di sana, Leon ingin membantu Aida untuk menyelidiki laboratorium rahasia milik Umbrella. Mereka berdua pun pergi menuju laboratorium tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Annette. Aida lalu meminta sampel G-Virus namun Annette menolaknya dan terjadi keributan di sana. Di sana, Leon terkena tembakan karena melindungi Aida. Sedangkan Aida juga menderita cedera pada kakinya saat mengejar Annette. Leon yang baru siuman lalu menyusul Aida dan menyelamatkannya. Mereka berdua lalu berada di sebuah cable car yang menuju laboratorium Birkin. Karena Aida cedera, dia lalu meminta Leon yang mengambil sampel G-Virus di sana. Sekarang kita beralih ke tempat Claire. Claire yang tidak sadarkan diri lalu dibangunkan oleh Annette, ibunya Sherry. Annette mengatakan bahwa monster yang mengejar mereka adalah ayah dari Sherry, bernama William Birkin. Mereka berdua inilah yang menciptakan G-Virus untuk Umbrella. Namun, William berencana untuk menjual virus itu kepada militer Amerika daripada memberikannya kepada Umbrella. Mendengar hal itu, Umbrella lalu mengirim tentaranya untuk mengambil paksa virus tersebut yang menyebabkan William sekarat ditembak. William yang sekarat lalu menyuntikkan virus yang dia simpan ke dalam tubuhnya untuk balas dendam. Dan diketahui lah penyebab virus tersebut tersebar di Raccoon City. Karena pada saat penembakan itu, botol berisi virus tersebut terjatuh dan dimakan oleh seekor tikus dan menyebarkan virus tersebut. G-Virus juga lah yang mengendalikan William untuk menyuntikkan virus tersebut kepada anaknya Sherry. Karena memiliki kesamaan genetik yang memudahkan virus tersebut menyebar. Singkat cerita, Claire berhasil menemukan Sherry. Saat itu, Sherry mengalami demam tinggi dan enak tahu bahwa Sherry sudah terinfeksi. Enir lalu meminta Claire agar anaknya dibawa ke laboratorium milik Umbrella dan mendapatkan vaksin sedangkan dia akan menghentikan suaminya. Karena dia tidak boleh membiarkan virus tersebut tersebar akibat monster yang ada pada tubuh suaminya. Saat melawan William, Enid bertemu dengan Leon dan mereka berdua berhasil menyingkirkan William. Pada saat itu, Enid mengatakan bahwa Aida sebenarnya bukanlah agen FBA. Melainkan agen ganda yang diutus untuk mencuri virus tersebut dan menjualnya kepada siapa yang berani membayar mahal untuk itu. Enid yang terluka, lalu kembali ke tempat Sherry dilawat dan menemani Sherry. Singkat cerita, virus yang ada dalam tubuh Sherry berhasil dibunuh dan Sherry akhirnya sembuh sepenuhnya dari infeksi virus tersebut. Enid juga telah mengaktifkan model penghancuran laboratorium tersebut untuk membunuh semua makhluk mutan dan juga suaminya yang telah sepenuhnya dikuasai oleh G-Virus. Enid juga menyuluh Claire dan Sherry untuk segera keluar dari laboratorium tersebut sebelum tempat tersebut meledak. Namun, karena luka yang didapat saat melawan monster William, Sherry harus lera berpisah dengan ibunya yang sudah sekarat. Sedangkan Leon yang akhirnya berhasil mendapatkan sampel G-Virus tersebut bertemu kembali dengan Aida. Leon marah karena selama ini dia telah diperdaya oleh Aida. Aida lalu mengakui perbuatannya. Di sana, mereka saling mengarahkan pistol mereka. Tiba-tiba, Enid yang sudah lemah lalu menembak Aida yang menyebabkan virus tersebut terjatuh. Tepat sebelum itu, jembatan di sana runtuh dan membuat Aida terjatuh ke bawah sana. Karena waktu mundur penghancuran laboratorium sudah semakin dekat, Leon bergegas untuk keluar dari sana. Claire dan Sherry akhirnya sampai ke kereta evakuasi milik Umbrella dan segera keluar dari sana. Leon yang juga berusaha untuk keluar dihadang oleh Tyrant. Dengan terpaksa, Leon harus menghadapi Tyrant itu. Di saat terakhir, datanglah Aida yang membantu Leon dengan memberikan senjata untuk menghancurkan makhluk tersebut. Ternyata, Aida berhasil menyelamatkan diri dari sana. Setelah Tyrant berhasil dikalahkan, Leon juga bergegas untuk keluar menggunakan kereta laboratorium. Akhirnya, Leon berhasil masuk ke kereta yang sedang berjalan. Di sana, Leon dan Claire akhirnya berkumpul kembali setelah berpisah sebelumnya. Dan saat terakhir, datanglah Mutan William yang ternyata masih hidup. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Mutan itu untuk bisa keluar dari sana. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Mutan William dan berhasil keluar dari sana. Sedangkan William dan monster yang lain musnah terkena ledakan. Akhirnya, mereka bertiga selamat dari bencana yang ada di Raccoon City. Mereka pun berambisi untuk menumpas penjahat yang menjadi dalang di balik semua ini. Itulah cerita dari game Resident Evil 2 sebagai bagian dari Resident Evil series dari game terbaru yaitu Resident Evil 8 yang berjudul Resident Evil Village. Sekedar info, bahwa Resident Evil Village akan dirilis pada bulan Mei 2021. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video selanjutnya. See you and bye-bye!